Intro Siang ini kita akan melanjutkan materi kita, kita masuk ke pertemuan ketiga. Siang ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mendefinisikan masalah penelitian kita. Jadi setelah minggu lalu kita belajar tentang istilah-istilah utama di dalam sebuah penelitian. Maka siang ini kita masuk sebenarnya ke dalam tahapan pertama bagi seorang peneliti pada saat dia akan melakukan suatu aktivitas atau suatu proses penelitian. Yaitu mendefinisikan masalah penelitian, mencari apa sih sebenarnya yang diteliti. Nah saya selalu di kelas, selalu ini menjadi salah satu ciri khas saya, saya selalu bilang pada saat menyinggung tentang topik ini, saya selalu berkata begini, kalau dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk menghindari masalah, betul ya? Semua setuju ya? Kalau bisa tuh hidup ini nggak ada masalah bu, nggak usah cari-cari masalah. Nah tetapi teman-teman, kalau kita melakukan penelitian, maka kita harus mencari masalah itu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak punya masalah penelitian, maka ya nggak ada yang akan kamu kerjakan. Kalau itu kita larikan di dalam konteks pengerjaan skripsi kamu untuk kelulusan S1 kalian, maka kalau kamu nggak punya masalah penelitian, ya apa yang akan kamu kerjakan di skripsi kamu, nggak ada. Jadi dalam kesempatan ini, kamu harus menemukan masalah. Nah, masalah penelitian bahasa kekiniannya itu, kita sering ngomong itu adalah topik atau judul, tapi nanti kita akan melihat apakah memang topik judul itu sebenarnya sama atau ada perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke topik atau judul, kita lihat dulu. Jadi saya tunjukkan kepada Anda, ini adalah salah satu contoh daftar isi dari skripsi kakak kelas Anda yang sudah selesai. Nah, jadi kalau ditanya, Bu, menceritakan masalah penelitian itu ada di struktur, dalam struktur laporan penelitian itu ada di bab berapa. Maka Anda bisa lihat di situ bahwa membicarakan tentang masalah penelitian itu ada di bab satu. Jadi, seperti ibaratnya adalah, ini adalah top awalnya yang kita sebagai peneliti, kita punya kesempatan untuk menceritakan, untuk menjelaskan, menyampaikan kepada pembaca kita atau penguji kita. Ini loh, yang menjadi inti dari penelitian saya, kenapa saya tertarik memilih judul ini. Ada latar belakangnya, makanya kalau Anda lihat di sini ada latar belakang dan di situ Anda ceritakan. Baru kemudian latar belakang-latar belakang yang Anda ceritakan dalam bentuk narasi kata-kata itu, beberapa halaman itu nanti akan mengerucut kepada satu masalah. Yang saya belum tahu jawabannya. Yang saya, karena saya nggak tahu jawabannya itu, makanya saya ingin meneliti. Saya ingin mencari tahu jawabannya, supaya tahu jawabannya itu saya belajar dari teori yang ada. Makanya nanti setelah bab satu, ada bab dua, yaitu tinjauan pustaka atau teori penunjang. Karena teori itu nanti saya pakai untuk membantu saya memecahkan masalah yang saya ceritakan di bab satu. Jadi siang ini, teman-teman bersama dengan saya, kita akan sama-sama melihat bagaimana struktur dari penelitian khususnya di bab satu. Mulai dari latar belakang masalah, seperti apa, lalu rumusan masalah, apa bedanya dengan tujuan, lalu batasan itu seperti apa, dan manfaat penelitian. Oke, tapi saya sudah singgung, kalau kita bicara masalah penelitian, maka sebenarnya paling gampang itu mengidentifikasi masalah penelitian itu kita bisa lihat dari judul penelitian tersebut. Kalau ini saya ambil contohnya dari skripsi kakak kelasmu, maka kamu bisa melihat masalah yang diteliti itu sudah bisa tergambar dari judul mereka, punya skripsi. Pertanyaannya sekarang, judul dengan topik, sama atau berbeda? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Sama atau berbeda, topik dan judul? Siapa yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Sama enggak sih judul sama topik? Beda. Bedanya apa? Siapa tadi yang jawab pertama tadi? Maaf, saya enggak bisa lihat ya, karena saya full screen. Siapa tadi yang pertama? Jawab beda tadi, suara cowok deh tadi kayaknya ya. Ini di saya di berapa ini? Di 1118050. Buklau, Dio kah? Tadi yang ngomong? Oh, Veronika. Silahkan, Vero. Yaudah, Vero. Angkat tangan. Silahkan, Vero. Menurut kamu beda atau sama? Beda, Bu. Oke, bedanya. Kalau topik penelitian itu ada unsur pendahuluan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ada di bab satu itu. Kalau judul itu sudah berubah rangkaian apa ya? Kayak rangkumannya, tapi secara benar-benar, benar-benar apa ya, Bu, ya? Benar-benar spesifik gitu, atau gimana? Pasifik, tapi bisa dijabarkan gitu, Bu. Saya yang pertama, Bu, tadi. Oke, yang nggak apa-apa. Thank you, Vero. Jadi, menurut Vero, ya, tadi siapa? Maaf, aku nggak bisa lihat di layar, tadi siapa? Saya, Bu, Michael Larry. Michael, ya, oke. Michael, nanti setelah ini ya, sebentar saya mau komenin apa yang dinyatakan sama Vero. Jadi, Vero tadi dinyatakan kalau topik itu mencangkup keseluruhan ya, di pendahuluan biasanya gitu ya, Vero, ya, betul ya? Iya, Bu. Kalau judul itu, apa tadi, lebih spesifik gitu ya, Vero, ya? Halo, Vero? Tapi bisa, halo? Halo? Iya, spesifik, tapi bisa. Bisa dijabarkan lagi. Oke, oke. Tapi masih bisa dijabarkan lagi. Oke, dijabarkan maksudnya, dijabarkan apanya nih, Vero? Kayak misalnya yang di screen ini, analisa dampak perbedaan shift kerja terhadap tingkat kelelahan. Ini ada beberapa poin yang ada, termasuk variablenya itu, Lu, Bu. Oke. Yang dijadikan. Jadi, kalau saya boleh mengatakan ulang yang dimaksud Vero, kalau judul itu dia lebih spesifik dan sudah bisa mengarah ke variabel apa yang atau memberikan petunjuk, kira-kira ini variabelnya yang mau diteliti ini-ini gitu dalam penelitian itu. Gitu ya, Vero, ya? Iya, Bu. Oke, ya, terima kasih, Vero. Silahkan, Michael, mungkin kamu punya pendapat lain atau bagaimana nih? Menurut kamu topik sama judul? Itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Iya, silahkan dikaji. Kalau topik itu kan dia inti sari atau pokok pikiran yang menjadi suatu inti dari pembahasan, Bu. Nah, sementara kalau judul itu adalah kalimat yang dijadikan headline atau kepala tulisan agar lebih menarik dan membuat orang ya tertarik untuk melihat hasil karya kita atau skripsi kita, Bu. Oke, ya, terima kasih, Michael. Nah, dari dua pendapat ini, teman-teman, saya bisa tanggapi bahwa apa yang dinyatakan oleh Michael tadi lebih tepat ya untuk menggambarkan bagaimana kita melihat antara topik dan judul. Jadi intinya, secara sederhana, topik itu sifatnya lebih general, lebih umum sifatnya. Nah, kalau judul, itu sudah lebih spesifik. Jadi sebenarnya tadi sudah benar sih apa yang disampaikan oleh Vero tadi ya bahwa judul penelitian itu merupakan pernyataan tertulis gitu ya, yang dalam kalimat gitu ya, suatu pernyataan yang dimana kalau kita baca judul itu, itu lebih spesifik, sama lebih bisa menggambarkan variabel yang diukur dalam penelitian ini begini nih. Sehingga tadi kalau sudah nyambung ke penjelasannya Michael, karena kita sudah lebih spesifik waktu baca judul ya, secara kalimat itu, apa yang menjadi, apa namanya, yang mau diukur, itu kita jadi lebih tertarik. Oh ya, 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 apa namanya, ini skripsi ini nih, penelitian ini, kalau ada di layar ya, itu mau meneliti tentang shift kerja yang berbeda dampaknya ke tingkat kelelahan kerja karyawan. Jadi sudah bisa, oh ya, 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 aku tertarik nggak ya, mau baca lebih lanjut nggak ya, gimana sih gitu. Nah, kalau ditanya apa dari judul ini, topiknya ini tentang apa nih kira-kira? Ini topiknya nggak lain adalah tentang, apa namanya, manajemen sumber daya manusia ya, secara umum ya, topik ya. Jadi topiknya tentang MSTM nih, gitu, skripsinya kakak kelasmu ini, topiknya tentang MSTM. Lebih spesifik bicara tentang kelelahan kerja gitu loh. Nah, tapi kemudian mereka secara lebih tajam lagi mengamati kelelahan kerja yang disebabkan karena perbedaan shift kerja. Ya, jadi itu, apa namanya, topik itu bisa umum, topik itu bisa, kamu ngomongin branding gitu ya. Branding, itu branding kan sangat umum, sangat banyak sekali ya. Branding itu bisa kamu ngukur brand image-nya, kamu ngukur brand loyalty-nya, kamu ngukur awareness-nya, kamu mengukur, apa namanya, misalnya brand commitment-nya, kamu mengukur brand personality-nya, ya, tergantung dari konteks ya, atau situasi yang kamu hadapi ya, yang fenomena yang kamu amati, ya, atau kalau itu masalah di perusahaan, kalau itu applied research, maka kamu tergantung nih, apa nih, problem yang sedang dihadapi sama perusahaan atau organisasi di mana kamu akan meneliti, ya. Jadi, kalau dibilang topik broad, general, ya, sifatnya. Judul lebih spesifik, lebih menggambarkan variable, lebih membuat orang itu lebih jelas bahwa, oh, ini nih, kayaknya dia fokusnya akan ke sini nih, gitu. Ya, jadi itu topik dan judul. Nah, mana yang harus ditentukan dulu, Bu? Mana yang harus saya, kalau saya mau memulai sebuah penelitian, mana yang harus saya cari dulu? Topik atau judul, teman-teman? Kira-kira? Topik dulu. Topik dulu, setuju ya. Topik itu selalu saya sarankan kepada mahasiswa, topik itu biasanya, karena general ya, itu kamu bisa menggalinya itu berdasarkan minat kamu, berdasarkan interes kamu. Saya selalu katakan, mengerjakan skripsi, penelitian itu proses yang butuh komitmen yang tinggi, ya. Karena butuh komitmen yang tinggi itu, kamu harus banyak baca, harus nanti penelitian di lapangan, kalau memang di lapangan, ya, apakah itu secara online, atau secara offline. Tapi akan banyak energi, waktu, pikiran, ya, mungkin juga perasaan akan dikortasi di sana. Nah, kalau kamu memilih sesuatu yang tidak kamu sukai, tidak kamu minati, tidak kamu senangi, kamu ingin, apa, eager untuk tahu, maka itu akan menjadi siksaan selama enam bulan, ya, bagi kamu. Nah, kamu kan nggak mau ya, hidup, tadi ya, hidup ini udah banyak masalah, gitu. Jangan kamu tambahin lagi dengan masalah penelitian kamu, yang kamu nggak suka untuk mengerjakannya. Ya, jadi pilihlah, ya. Jadi pada saat nanti Anda, apa, when you are about to start your research, you have to think, passion saya di mana, ya, gitu. Saya tuh sukanya mau cari tahu tentang apa, ya. Saya mau mengembangkan diri saya, kalau saya anak marketing, saya maunya ke mana? Apakah ke branding, ataukah saya maunya lebih ke consumer behavior, sih, Bu. Saya lebih ke arah perilaku konsumen, saya lihatnya. Atau saya mau lihatnya tuh ke B2B, Bu. Saya lebih mau lihat ini ke online, apa namanya, marketing, Bu. Ke digital marketing. Nah, udah. Itu jadi topik kamu. Nah, kemudian topik kamu itu, ya, yang besar itu baru. Kemudian kamu melakukan observasi, bacaan secara pre-reading, ya. Kamu melakukan searching di internet, di literatur. Nah, kira-kira apa yang menarik dari topik kamu? Yang lebih spesifik, yang bisa kamu gali? Hal apa yang masih, mungkin sekarang jadi tren, tapi masih menjadi pertanyaan, banyak orang yang mungkin belum tahu jawabannya, yang mungkin ini memang masalah yang sedang dihadapi sama bisnisnya teman saya, atau bisnis saya, yang saya pingin untuk menggalinya, gitu. Dari sisi secara ilmiah, ya. Nah, itu yang kemudian kamu akan lebih, apa ya, menurut saya lebih enjoy untuk mengerjakannya. Ya, karena pada saat kita senang sama sesuatu, maka kita akan, apa, wholeheartedly ya, involuntarily, jadi dengan sepenuh hati dan dengan sukarela, kita mau mencari tahu lebih banyak tentang itu. Nah, sama lah. Intinya sama dengan kalian. Kalau kamu senang sama seseorang, kamu akan berusaha cari tahu kan tentang orang itu, kan. Kamu akan berusaha cari info, kamu akan berusaha kepoin orang itu. Ya, apa yang dia lakukan, dia tuh sukanya apa, oh, dia nggak suka ini. Nah, itu kamu akan mencari tahu. Sama, mencari masalah penelitian, first thing first adalah, kamu harus interest dulu, kamu harus punya passion dulu, kamu harus senang dulu sama topiknya. Baru nanti setelah dari topik, karena kamu udah senang, itu dengan sendirinya kamu nggak akan beban untuk kamu cari tahu lebih banyak hal apa yang lebih spesifik, yang menarik terkait sama topik yang saya ingin ketahui lebih lanjut. Jadi itu, sampai di sini jelas ya, topik sama judul ya, teman-teman ya. Saya harap udah jelas. Nah, kita bergerak ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur bab satu. Jadi, kalau tadi yang saya contohkan di slide awal, itu adalah data isi di skripsi kakak kelas. Kalau ini cuma sebagai satu frame box saja sih, bahwa bab satu itu isinya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu nanti kamu bercerita tentang latar belakang, lalu di latar belakang itu kemudian akan ada masalah yang kamu amati, kemudian masalah itu, kemudian kamu akan rumuskan di dalam sebuah pertanyaan penelitian yang kamu ingin jawab, dan itu pertanyaan penelitian yang kamu jawab itu akan mengarahkan kamu pada, oh, jadi karena saya ingin menjawab pertanyaan penelitian ini, maka tujuan penelitian saya ini, ini, ini. Nanti di belakang, kita akan lihat sama-sama seperti apa. Lalu yang terakhir adalah manfaat penelitian. Kenapa batasan penelitian tidak saya tulis di sini? Karena tidak semua penelitian itu punya batasan penelitian. Ini mahasiswa yang sering keliru di sini. Kadang-kadang saya melihat batasan penelitian itu gini, batasan penelitian, penelitian ini dibatasi hanya di kalangan mahasiswa UKPetra, atau batasan yang lain. Penelitian ini dibatasi hanya di area Surabaya. Nah, kalau gitu, padahal itu sudah ada di judul. Misalnya judul penelitiannya di rumusan judul itu sudah ada di kalangan mahasiswa. Kalau gitu, tidak usah dibatasi, itu sudah ada di judul kok. Sudah jelas. Atau kalau masih ingat contoh saya minggu lalu, saya ada contoh generasi baby boomer X dan Y. Kalau itu sudah ada di rumusan judul, ya tidak perlu dibatasi lagi. Itu sudah ada kok. Jadi, makanya enggak saya tulis di sini batasan penelitian, karena it's not necessarily axis, atau we have to have research limitation. Tapi yang pasti ini, pendahuluan harus ada, rumusan pertanyaan penelitian harus ada, lalu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, nah ini tadi kita sudah bicarakan secara singkat bagaimana kita memilih topik. Idea mapping. Bagaimana saya memetakan ide saya. Bagaimana ide itu bisa dirangsang untuk muncul. Jangan sampai seperti karikatur ini ya. Dia bilang bahwa, oh, saya punya ide yang berlian. Apa ide yang berliannya? Untuk menunggu ide yang berlian. Jadi, akhirnya bulat saja. Jadi, sebenarnya apa? Ide-nya apa? Enggak ada. Ide berliannya, dia menunggu ide berlian itu muncul. Jadi, enggak ada. Enggak exist-exist terus. Nah, teman-teman, saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa ide itu enggak mungkin muncul dengan sendirinya. Kalaupun kemudian tiba-tiba kita pernah mengalami pencerahan. Sebenarnya, saya termasuk golongan orang yang percaya bahwa enggak ada sesuatu yang tiba-tiba itu terjadi atau muncul di benak kita. sadar atau enggak sadar, kita mau mengakui atau tidak mengakui. Misalnya, pada saat Anda mendapatkan ide atau mendapatkan pencerahan, sebenarnya, sebenar-benarnya, kalau mau jujurnya, itu tuh Anda sudah pernah melalui itu. Entah itu Anda membaca, entah itu Anda nyetir mobil, lalu Anda lewat saat lebat gitu, kamu lihat mungkin papan reklama di pinggir jalan, mungkin kamu amatin perilaku orang di pinggir jalan, di TV, kamu lihat. Tapi itu kemudian terekam di bawah sadar kita. Syukur-syukur kalau misalnya kita pernah membaca itu memang. Jadi misalnya kita nemu nih, baca majalah bisnis gitu ya, atau baca Lain Today gitu, kalau ini apa, kayaknya itu bacaan wajib bagi generasi milenial ya, dan generasi Z seperti kalian. Nah, itu kemudian terekam gitu. Bahwa misalnya nih ya, oh ini sekarang mulai banyak fintech bermunculan gitu, yaudah kamu baca aja nih, kamu scroll aja, kamu swipe aja gitu ya. Nah, tapi kemudian, oh ini ternyata banyak fintech yang tidak terdaftar di OJK, maksudnya gitu ya. Nah, itu kamu terima aja gitu, tapi nanti lama-lama itu mengendap di alam bawah sadar kita. Kita tuh memori kita, nah ini kalau bicara perilaku konsumen ya, saya juga mengajar mata kuliah konsumer behavior, memori kita itu terdiri dari short term sama long term memory gitu. Dan itu semua informasi itu, karena otak kita itu diciptakan Tuhan begitu dasyat, sehingga semua informasi itu kita bisa rekam gitu di otak kita, tapi mungkin yang terikol itu nggak banyak gitu. Yang terikol ya, yang terekspos paling sering itu yang terikol, ya, makanya kalau kamu sama pacar kan, karena kamu terekspos terus sama pacarmu, ya kamu ingat sama pacarmu. Kalau kamu terekspos terus sama pacarmu, terus kamu lupa ulang taunya pacarmu, nah itu berarti itu tanda-tanda gawat juga ya. Nah, biasanya kan begitu, short term memory kita, atau apa yang mengendap di kita, apa yang melekat di kita, itu biasanya yang kalah paling banyak terekspos kepada kita, ya eksposurnya. Kita punya stimulusnya itu terekspos terus gitu. Nah, sama gitu. Ide itu juga kalau kita bicara tentang ide penelitian, itu nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Jadi, kalaupun tiba-tiba muncul, itu sebenarnya kamu sudah pernah merekam itu di dalam otak kita, di dalam memori kita. Nah, tadi saya katakan, bisa dengan membaca, bisa dengan mengamati, bisa dengan melihat, mendengar, menonton TV, atau apa, apalah, apa-apa itu sumbernya. Nah, kalau kita mau serius, mau serius, betul-betul cari topik untuk penelitian, ide untuk melakukan penelitian, hal apa yang saya mau gali, masalah apa yang saya mau teliti, maka nggak lain sebenarnya, paling ideal caranya adalah dengan membaca. Karena dengan membaca itu, membaca literatur, itu kita bisa menemukan ada gap di sana. Kita bisa tahu bahwa, misalnya nih ya, contohnya topik tentang, apa namanya, nanti saya sebenarnya, berikan sih di slide saya yang belakang-belakang, tapi nggak apa-apa, saya sebut saja. Misalnya, apa, di artikel publikasinya Nielsen, ya, AC Nielsen, itu mereka mengatakan bahwa, customer disloyalty, itu sekarang menjadi, apa, new normal, maksudnya menjadi kenormalan baru, gitu. Bahwa, tidak mudah untuk membuat pelanggan itu setia sama kita. Jadi, justru banyak sekarang pelanggan itu, atau konsumen itu nggak setia, gitu. Itu sudah normal, gitu. apa namanya, itu kan sesuatu yang menarik, gitu ya, oh iya ya, itu menarik juga ya. Banyak penelitian itu ngomongin customer loyalty, ngukur customer loyalty, tapi nggak banyak loh penelitian yang mengukur customer disloyalty, gitu. Tidak banyak penelitian yang mengukur, kenapa konsumen itu tidak setia, gitu kan. Karena mungkin itu hal yang agak sulit juga ya dicari, tapi itu menarik gitu. Agak sulit bukan berarti nggak bisa dicari, nggak bisa digali, justru kita bisa lakukan penelitian. lalu Anda membaca, gitu ya, Anda baca, siapa sih peneliti-peneliti sebelumnya yang pernah mengerjakan, atau pernah menggali tentang customer disloyalty. Nah, pada saat Anda membaca, membaca, membaca beberapa artikel, atau beberapa sumber referensi, maka Anda itu akan bisa tahu bahwa, oh, misalnya nih ya, kamu nemu nih, bacaan lima, oh, dari lima orang ini, ternyata ada yang sama lho, atau ternyata misalnya lima orangnya ternyata punya pandangan yang ada yang berbeda, gitu. Melihat customer disloyalty, dihubungkan dengan ini dampaknya ke bisnis itu seperti ini, gitu. Nah, itu kamu akan bisa ketemu, bisa menemukan, ya, ini riset gap nih, ini kesenjangan yang belum banyak diteliti sama orang. Jadi, kalau dibilang, apa kuncinya untuk menemukan ide, kuncinya menemukan ide penelitian, nggak lain adalah membaca. Stephen King, apa namanya, dia bilang bahwa, kalau kamu tidak punya waktu untuk baca, kalau kamu tidak punya waktu untuk baca, maka kamu tidak akan punya waktu, atau alat untuk menulis, dengan mudah seperti itu. Kenapa? Sama dengan kalau kita memproduksi sesuatu, barang dan jasa, produk misalnya, kalau kamu tidak akan bisa bikin baju, produksi baju, kalau kamu tidak punya bahan bakunya, untuk bikin baju itu, kamu tidak akan bisa bikin makanan yang lezat ke pelangganmu, atau ke pembeli di kafe atau di restoranmu, kalau kamu tidak punya bahan bakunya, sama, tidak bisa kita akan menulis, atau menuangkan, ini loh, yang saya mau gali, kalau kamu tidak pernah baca. saya beberapa tahun lalu, saya pernah cerita bahwa saya, saya itu juga bimbing, juga muji di MenBis sebenarnya, cuman terus kemudian, mungkin berapa nih, 4 tahun ini ya, saya sudah bilang saya tidak bisa, karena memang lognya sudah tambah banyak, di jurusan sendiri, beberapa mahasiswa, itu datang ke saya, karena mungkin langsung ya, ditunjuk ya, saya sendiri juga, mungkin tidak pernah ngajar di MenBis, kemudian disuruh jadi dosen pembimbingnya, mungkin juga seringkali baru kenal, ya itu, di pertemuan pertama, mahasiswa datang ke saya, bu, saya anak bimbingnya ibu, ini gini-gini, di asain sama jurusan, ada beberapa anak, saya bilang, tidak semua, ada beberapa mahasiswa, itu yang datang dengan gini, hari pertama, pertemuan pertama, datang langsung ngomong, ibu dosen pembimbing saya, ibu kira-kira punya topik apa, yang bisa saya teliti, atau ibu, saya tidak punya topik, jadi kalau ibu punya topik, nanti saya mau deh ngikut, atau ngerjain topiknya ibu, nah, kepada mahasiswa yang demikian, saya selalu bilang, apa namanya, kamu baca dulu, yang ngerjakan penelitian ini, saya atau kamu, mahasiswa atau dosennya, kalau mahasiswa, ya berarti, ya mahasiswa yang harus mencari, baca dulu, karena mungkin minat-minat kamu, tidak sama dengan minat saya, minat saya yang tidak sama dengan minat kamu, nanti malah tersiksa nanti, kalau mengerjakan apa yang tidak, kamu sukai, jadi akhirnya, ya saya selalu bilang, coba kamu berangkat dari apa yang kamu suka, cari, info-info, perkembangan terbaru, sekutar apa yang kamu sukai, nanti balik lagi ke saya, kita diskusi, kalau kamu sudah punya bahan, saya bantu untuk mengolah bahan itu, kita diskusi, nah itu seperti itu teman-teman, jadi, kalau nanti, jangan sampai ya, yang di kelas ini, ada yang datang ke dosen, terus bilang, Pak, Bu, saya enggak punya topik, sudah baca, belum-belum, jadi saya minta topik ke dosen, jangan seperti itu, karena itu enggak seperti itu, enggak seperti itu, kalaupun kamu bisa, mungkin kamu bisa melalui dengan proses seperti itu, tapi sebenarnya akhirnya, ini sebenarnya untuk apa sih, kamu melakukan ini 6 bulan untuk apa, kalau kamu tidak ada kepuasan diri, kepuasan batin yang juga, kamu juga raih, kamu juga kejar, kalau misalnya saya punya topik, tapi saya enggak punya bacaannya, jadi saya tertarik, ada case dunia nyata ini, contoh saya, ini saya lagi pikir itu, mau membahas soal perkembangan game, kayak gitu, contoh, tapi saya enggak tahu rekomendasi, rekomendasi bacaannya, jadi itu bagaimana, Bu, itu biasanya, kalau sama dosennya, ini kayak skenario nyatanya, soalnya, saya pikir itu bakal sering kejadian juga, Bu, soalnya, kadang itu orang itu pengen meliti, tapi dia enggak tahu apa yang harus dilihat, bahan dasarnya apa, cuma sejarah aku ada topik gitu. Oke, pertanyaanmu bagus banget, kenapa? Karena ini pertanyaan yang realistis, pertanyaan yang terjadi dan dialami sama banyak mahasiswa, dan bukan berarti mahasiswanya enggak ngerti, bukan loh, Jason, karena saya seumur kalian pada sewaktu S1, saya pun juga gini, kita menangkap apa yang menarik di fakta bisnis, di praktek bisnis, tapi kemudian itu menariknya menjadi satu yang konseptual, sesuatu yang teoritis, itu enggak ngerti kita. Benar ya, Jason, kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Betul. Jadi gini, teman-teman, kuncinya, satu ya, kalau tadi ditanyakan bagaimana, apakah kita bisa diskusi dengan dosen, oh, sangat bisa, sangat bisa. Artinya apa? Kalau kamu datang kepada dosen, dengan berkata bahwa, Pak, saya itu punya topik ini, saya itu tertarik sama gaming, tapi saya enggak ngerti nih, ini referensi ilmiahnya itu yang mana. Tapi kan kamu artinya, paling tidak kamu udah punya sesuatu. Kamu itu sedang membawa sesuatu. Nah, kamu bisa nanti, kalau misalnya kamu, sayangnya ini kan kita lagi di kelas, misalnya kalau Jason itu cerita, misalnya diskusi ini sama saya, saya akan tanya gitu loh, oke, gaming yang kamu maksud ini, gamingnya seperti apa? Lalu apa yang kamu amati? Kamu melihatnya dari sisi game online provider-nya, jadi ini dari sisi pebisnisnya, atau dari sisi konsumennya nih, dari sisi perilaku, perubahan perilaku, dari sisi attachment, dari sisi engagement, dari sisi sampai komitmen ya, sampai kalau ada istilah brand love itu ya, kecintaan terhadap game itu. Nah, itu kan ada tuh teorinya dari referensi perilaku konsumen, ada banget gitu. Tinggal nanti konteksnya adalah konteksnya gaming gitu, online gaming gitu ya. Nah, itu banyak sekali referensi penelitian tentang itu. Jadi, pada saat kita datang kepada dosen, seharusnya lah gitu ya, ya harusnya ya, kalau kamu tanya sama saya, aku nggak ngerti Jason perkembangan game, saya nggak pernah main game juga malah gitu ya, game saya tuh paling luk yang dikeras, paling ikut-ikut talk game ini, paling Mbak Guya ini Bu Sherly ini cupu gitu, nggak ngerti tentang game. Itu bukan dunia saya. Tetapi, nah, mari kita diskusi gitu kan, saya bisa mengarahkan dengan pengalaman, dengan jam terbang yang sudah saya jalani, dengan latar belakang pendidikan yang saya udah dapet, paling tidak, kita bisa diskusi dari sisi metodologisnya, dari sisi referensinya. itu tidak jarang terjadi. Pada saat mahasiswa datang ke saya, saya selalu bilang, wajah, wajah, ini bukan topik yang saya familiar gitu. Tapi, yuk, saya juga akan cari sama-sama. Saya pun mungkin nggak tahu. Kalau Jason tanya, Bu, referensinya siapa penelitinya yang ngerti tentang game itu dikaitkan sama behavior ya gitu ya, consumer behavior. Saya nggak ngerti Jason, for this time. Tapi saya akan bilang sama kamu, yuk kita cari sama-sama. Saya pun juga akan searching gitu. Kamu juga akan searching. Saya akan tunjukkan kamu masuk ke sini nih, referensi atau website untuk bisa searching tuh gitu ya, artikel-artikel ilmiah gitu. Nah, nanti dari situ kita belajar sama-sama. Biasanya mahasiswa akan datang, Mem, saya udah punya nih 5 artikel nih, saya ketemu gitu ya, setelah saya alahkan website-nya gitu ya. Nah, ini kayaknya yang match gitu, dengan yang saya pinginin gitu. Nah, dari situ kemudian nggak jarang juga saya baca sama-sama ya. Kalau itu kemudian misalnya jadi anak bimbing, jadi saya baca. Nah, akhirnya di situ saya juga belajar. Nah, di situ teman-teman sebenarnya proses, ya kita dosen tuh bukan mahatau semuanya. Itu kan sudah saya ngomongkan ya. Jadi itu yang pertama, Jason. Jadi, feel free to ask to discuss with your lecturer. You can see amongst your lecturer siapa sih yang kira-kira demen game. Syukur-syukur kalau lecturermu itu dosenmu ada yang demen game ya. Saya tahu tuh di Manbis itu ada dosen-dosen muda kan, nggak mungkin kamu akan terus dosen-dosen yang sudah senior, mohon maaf. Tapi meskipun itu tidak menjamin ya, dosen-dosen senior juga ada yang jago game juga ada mungkin, saya nggak tahu ya. Tapi kan asosiasinya selalu, apalagi kalau ini online game dah, Jess? Benar ya? Saya kemarin tuh kepikiran, itunya bikin behavior bayang. Oke, boleh aja. Jadi itu masih luas juga ya, bayang behavior, diralikan ke apanya. Jadi silakan nanti, Jason, lihat aja. Siapa kira-kira dosen di Manbis? Kamu anak Manbis ya? Benar ya? Iya, Manbis ya. Nah, itu kira-kira siapa sih? Oh, kamu marketing? Oh ya, bolehlah. Siapalah dosen-dosen muda gitu ya. Nah, yang kira-kira bisa. Apa nih, Bu? Apa nih, kira-kira yang lagi bisa. Saya tuh tertarik ini, ini, ini. Jadi, itu bisa. Satu. Yang kedua, di dalam kelas Matpen ini, Jason, mungkin tidak hari ini, tapi nanti ada satu pertemuan dimana ada satu pertemuan topiknya tentang literatur review, tentang penelusuran pustaka. Nah, di situ nanti saya juga akan tunjukkan ke kalian di kelas ini, sumber-sumber atau website mana sih yang saya tuh bisa refer ya, bisa jadikan acuan untuk mencari relevant scientific articles, artikel-artikel ilmiah untuk sebagai bahan saya dapat ide. Jadi, nanti juga ada. Kalau itu sifatnya mungkin umum, nggak spesifik, nanti kalian sendiri yang akan praktekkan sesuai dengan minat kalian, topik yang menjadi minat kalian. Gitu ya, Jason? Ya, jadi intinya selama kita ada topik yang masih bisa dibikin konsep, itu ke dosen itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Belum ada bacaannya. Ya, justru, ya, syukur-syukur kalau misalnya gini, coba sih, gitu ya, makanya ini sebenarnya udah jadi teaser-nya dua pertemuan yang akan, eh, minggu depan ya, pertemuan minggu depan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi, kamu bisa aja kan, kamu udah tahu, oke, ini game sama tadi, Baging Behavior, yaudah, kamu searching aja tuh di scholar Google, atau kamu searching aja di database-nya perpustakaan kita, ya, ada nggak sih, siapa sih orang-orang yang sudah pernah meneliti. Jadi, saya sumber pertama yang selalu saya, ini ya sebelum saya masuk ke data-bis library kita, Petra, saya selalu scholar Google. Games and... Baging Behavior harusnya. Kamu ketik aja gini misalnya ya. Eh, halah tulisannya kok. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini nanti, ya memang akan macam-macam ya bentuknya ya, ya, keluarnya itu bisa macam-macam. Mungkin di sini, kita bilang, di sini nggak ada yang kaitannya sama game. Mungkin keyword kita yang kurang nih. Saya nggak tahu, apakah itu kemudian, nah, kayak begini aja ya, kamu ketik Baging Behavior, itu udah macam-macam tuh di sini ya, keywordnya ya. Ada yang, apa namanya, online shopping behavior, ada yang compulsive Baging Behavior, ada yang female Baging Behavior, jadi ini ternyata ada loh penelitian yang khusus Baging Behavior-nya. Female tuh seperti ada. Seperti apa? Impulsive Baging Behavior. Nah, kalau kamu larikan ke online game and Baging Behavior. Nah, ini ada penelitian tentang, apa namanya, study of factors of internet addiction and its impact on online compulsive Baging Behavior. Ini dari perspektif, apa, konteksnya anak-anak milenial di India. Nah, terus kemudian ada nih, apa, ya kamu, nah, di sini ada online community segments and Baging Behavior Propel. Nah, ini dari sisi segmentasinya. Jadi kalau ini tadi, dampaknya ke, ini ya, ini kelihatan ya, saya share ya. Nah, jadi ini dampaknya ke addiction ya, larinya ke compulsive Baging Behavior, online compulsive Baging Behavior, anak muda, tapi dilarikan ke addiction, internet addiction. Kalau ini, nah, misalnya, saya tadi langsung scroll, karena kayaknya gak terlalu tertarik, gak terlalu menarik sih. Nah, yang menarik justru saya, tadi mana tadi? Ini, online community segments Baging Behavior Profile. Jadi di sini, ini kamu jelasin ya, dia tuh jadi lebih ke arah online Baging Behavior, tapi dia di segmenkan. Siapa aja sih? Ini bisa dikelompokkan jadi segmen apa aja sih? yang para gamers ini, para orang-orang yang doyan online ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini, apa namanya? Nah, ini ada online group Baging Intention, The Rules of Sense of Virtual Community, and Technology Acceptance Factor. Jadi, ini lebih ke arah technology acceptance-nya. Nah, jadi beda lagi nih. Kalau ini juga ada nih, exploring the relationship between perceived electronic service quality. Jadi, ada service quality, ada elektronik service quality. Beda lagi tuh, beda konsep. Satisfaction sama personality. Nah, ini konteksnya di Taiwan Online Game Industry. Nah, kayak begini-begini, teman-teman, ini kamu nggak usah. Nah, ini ya, di bawah ini ada macam-macam nih. Ada macam-macam keyword ya, atau area yang sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh, bagaimana pada saat kita punya topik, terus kita melakukan searching, gitu. Kayak tadi pertanyaannya Jason, saya ngerti, Mem, prakteknya dalam bisnis, istilah yang terjadi sehari-hari, tapi untuk menghubungkan itu ke referensi ilmiah, saya nggak paham, nggak ngerti. Nah, ini cara, ini dengan begini aja gampang ini ya. Ini kan saya langsung tadi ini ya.